Oke cuy ini adalah tampilan awal untuk Elite Pass Mini Free Fire nya cuy Halo what's up guys welcome back to the twin channel Oke di konten kali ini kita akan membahas mengenai bocoran update Mini Elite Pass terbaru di Free Fire Battleground guys Oke sebelum kalian menonton video ini langkah baiknya guys Kalian menekan tombol subscribe di bawah like sama share ke teman-teman kalian juga guys Agar kalian mendapatkan info info terbaru seputar tentang Free Fire Battleground setiap harinya guys Dan kami tambah semangat untuk membuat video buat kalian semua guys Oke setanpa banyak pacut lagi langsung aja kita membahas mengenai Mini Elite Pass tersebut guys Oke cuy ini adalah tampilan awal untuk Elite Pass Mini Free Fire nya cuy Disini untuk kita membeli Elite Pass Mini nya hanya kita membutuhkan Kita membutuhkan 199 Diamond cuy untuk yang Elite Pass Mini versi biasanya cuy Kalau untuk kita membeli yang paket premium nya cuy itu ya lebih mahal lagi ya cuy Karena disitu harganya 699 Diamond cuy Karena kalau kalian membeli yang lebih mahal kalian juga bisa memperoleh bandel-bandel yang lebih keren daripada yang paket biasanya cuy Karena kalau kalian lihat secara jelas lagi cuy itu yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu yang paket biasa dan paket premium itu untuk hadiahnya itu akan jauh lebih berbeda cuy Kalau kalian membeli untuk yang paket premium cuy itu adalah hadiahnya itu akan lebih bagus dan lebih keren untuk yang bagian premium daripada yang paket untuk biasanya cuy Tetapi cuy untuk paket biasa dan juga paket premium tetap untuk hadiah utamanya tetap bandel yang cewek ini cuy yaitu bandel Eternal Soul nya cuy Ini cuy kita pernah dapat di server Indonesia dengan waktu spin-spin apa itu cuy Spin event yang lalu cuy tetapi ini akan dikeluarin lagi untuk Mini Elite Pass kali ini cuy Ini mungkin cuy ya Mini Elite Pass yang Free Fire yang ini adalah yang versi season pertama cuy Kemungkinan akan muncul untuk Mini Season kedua atau season yang akan datangnya lagi cuy Kalau kalian tahu ya cuy ya untuk Elite Pass yang versi biasa cuy Kalau kalian tahu itu semuanya pasti berakhir dengan 30 hari atau 1 bulan aja cuy Kalau untuk Elite Pass yang Mini ini cuy karena namanya aja Mini berarti ini cuma 1 minggu doang atau 7 hari doang cuy Dan juga kita bisa mendapatkan hadiah-hadiahnya secara bagus-bagus gitu cuy Tapi kita nggak tahu pasti cuy apakah ini untuk dikerjakan misi atau apa cuy Karena ini ada di server Brazil cuy ini kita sudah dapatkan infonya cuy Tapi juga berkemungkinan sih kita lihat dari Mini Elite Plus nya ini spin kalau bukan misi gitu cuy Oke cuy kita akan memperlihatkan hadiah-hadiah yang ada di Free Fire nya Elite Pass nya cuy yang versi mini ini Oke cuy ini adalah bandel utamanya yaitu Eternal Soul yang versi ceweknya cuy Tapi kita nggak tahu pasti cuy ya kalau akan dimunculin yang versi laki-lakinya disini atau nggak Karena disini nggak diperlihatin bandel laki-lakinya cuy Dan juga disini kita bisa mendapatkan hadiah-hadiah bandel seperti bandel Alvaro Dan juga beberapa bandel-bandel eksplosif yang lainnya cuy Dan kalau kalian yang nggak pernah dapat bandel-bandel ini karena bandelnya kemahalan Kalian tinggal upgrade aja Mini Elite Pass nya cuy Dan kalau kita lihat lagi cuy ya disini ada bandel legend-legend ya cuy ya Kalau kalian lihat bagian atas sana cuy ada itu bandel yang susah banget waktu dulu didapatin cuy yang sebelah kanan itu Yang bandel Halloween dulu cuy dan juga kita bisa lihat disini ada bandel kopasus yang waktu event yang lalu cuy Dan disini juga ada bandel yang versi apa sih itu cuy yang warna biru itu cuy yang superhero yang itu cuy Dan di bawah itu ada bandel yang baju pantai gitu cuy Oke cuy langsung aja kita bahas untuk hadiah yang selanjutnya cuy Oke cuy untuk di hadiah selanjutnya ini cuy ada disini adalah beberapa skin senyata yang kita bisa memperoleh secara permanen cuy Disini kita bisa mendapatkan skin senyata MP40, M4, AI dan juga beberapa senjata-senyata yang lainnya cuy Dan juga sini ada hadiah yang bagus sekali cuy Disini ada senjata skin AN94 yang berapi gitu cuy Dan kalau kita lihat lagi cuy yang hitam kuningnya disini kita bisa memperoleh beberapa fragment magic cube cuy Dan disini kita bisa memperoleh yang lebih banyak itu sebanyak 50 fragment magic cube Jadi kita bisa memperoleh magic cube lebih banyak lagi cuy Kapan lagi kita bisa mendapatkan skin senyata dan juga beberapa panel bandel eksklusif Tadi cuy dengan harga 199 diamond doang cuy Nah kalau kita lihat disitu cuy ada juga upgrade-upgrade untuk karakter dan ada juga task untuk fighting gitu cuy Oke kita langsung lagi lihat untuk hadiah selanjutnya cuy Nah cuy untuk di hadiah selanjutnya ini cuy Kita bisa memperoleh beberapa karakter yang keren-keren ini cuy Kita bisa mendapatkan karakter Alvaro nya cuy Dan juga kita bisa mendapatkan karakter Jota dan juga lain-lain sebagai karakter di bawah ini cuy Dan cuy kita bisa mendapatkan senjata aka permanen yang berapi itu cuy Dan kalau kita lihat secara jelas lagi cuy bagian atas itu kita bisa memperoleh yaitu bundle karakter Olivia cuy Oke cuy kita langsung melihat hadiah-hadiah yang lainnya lagi cuy Nah cuy ini adalah hadiah yang selanjutnya cuy Disini kita bisa memperoleh beberapa emot-emot ya cuy Dan disini kita bisa memperoleh ada skin-skin pet dan kita juga bisa memperoleh pet-pet yang bagus-bagus banget cuy Dan cuy kita bisa mendapatkan di dalam eksklusif mini elite plus ini kita bisa mendapatkan juga emot dan juga beberapa hadiah-hadiah yang lainnya cuy Jadi menurut kalian guys bagaimana pendapat kalian mengenai mini elite plus ini Oke langsung aja kita lihat lagi untuk beberapa hadiahnya lagi cuy Oke cuy untuk di hadiah selanjutnya ini cuy kita bisa memperoleh tas-tas yang keren-keren banget ini cuy Dan kita bisa mendapatkan dua tas Halloween yang paling keren disana cuy Yang bagian atas itu yang pernah kita memperoleh waktu dulu untuk misi top up cuy Dan juga kita bisa mendapatkan support-support yang waktu season lalunya juga cuy Nah disini juga ada beberapa parasuk yang keren-keren banget ini dan ada juga disini ada emot yang keren cuy Dan juga disini lagi kita bisa mendapatkan emot-emot pet dan cuy kita bisa mendapatkan diamond voucher Weapon voucher dan juga incubator voucher cuy Dan kita bisa memperoleh di bawah itu cuy ada skin kratenya yang banyak banget itu cuy untuk skin shotgun dan lain-lain lagi cuy Nah cuy disini cuy kita bisa memperoleh juga skin-skin senyata lagi cuy dan juga kita bisa memperoleh kret-kret yang keren-keren ini cuy Dan juga kita bisa mendapatkan badges- badges untuk Elite Pass yang satu bulan itu cuy Dan kalau kita lihat secara jelas lagi cuy di situ kita bisa mendapatkan kret untuk baju yang disisir untuk di server luar cuy Itu yang kita bisa memperoleh cuy Gimana cuy pendapat kalian mengenai Free Fire Mini Elite Pass ini cuy Komen di bawah mengenai Elite Pass Mini nya ini cuy Tapi kita gak tau pasti mengenai hadiah-hadiahnya ini yang begitu banyak cuy Berkemungkinan besar sih kita menjalankan misi kita memilih satu dari beberapa hadiah-hadiah tersebut cuy Tetapi kita bisa mendapatkan hadiah eksklusif yang bandel kuning tadi cuy Tapi kalau kalian untuk membeli yang premium kalian bisa memperoleh semuanya untuk bandel-bandel lain itu semuanya cuy Itu berkemungkinan lebih cuy Tapi kita gak tau pasti cuy apa kalian untuk membeli yang premium atau yang biasa cuy Kemungkinan kalau yang biasa itu cuy untuk hadiahnya mungkin lebih sedikit daripada yang premium cuy Oke cuy sudah dulu untuk episode kali ini Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian Agar kalian mendapatkan info-info terbaru seputar tentang Free Fire Battle Cross guys Oke guys ya Jangan lupa like, dan share ke teman-teman kalian